Intro Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek, membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT tahun ajaran 2024-2025 Keputusan UKT batal naik itu disampaikan Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 27 Mei 2024 Saat ditanya soal kapan kebijakan penundaan UKT berlaku Nadiem tidak memberikan jawaban Ia hanya mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan merevausulasi ajuan UKT dari seluruh perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia Sebelumnya, kenaikan UKT sebagai implementasi Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi atau SSBOPT menimbulkan polemik Pasalnya, sejumlah PTN menetapkan kenaikan UKT yang tidak wajar Misalnya, kenaikan dari UKT golongan 4 ke golongan 5, dan seterusnya dengan rata-rata mencapai 5-10% Diberitakan Kompas.com, Senin 27 Mei 2024 Nadiem mengaku cukup cemas saat melihat besaran kenaikan UKT di sejumlah PTN di Indonesia Ia banyak mendengar aspirasi dari mahasiswa, keluarga, dan masyarakat yang turut mempersoalkan kenaikan UKT yang dimilai memberatkan Oleh karena itu, Nadiem memutuskan untuk bertemu dengan para rektor di PTN guna membahas pembatalan kenaikan UKT pada pekan lalu Berdasarkan aspirasi yang dihimpun Nadiem akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini Ia kemudian bertemu dengan Jokowi untuk membahas berbagai hal di bidang pendidikan salah satunya tentang UKT Nadiem mengatakan Jokowi pun menyetujui pembatalan UKT tersebut Atas keputusan itu, Nadiem memastikan bahwa tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak kenaikan UKT Ia mengatakan, kedepannya kenaikan UKT harus didasarkan dengan asas keadilan dan kewajaran Diketahui, standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi atau SSBOPT tidak pernah naik sejak 2019 Sementara itu, di tengah keputusan UKT batal naik Nadiem mengungkap beberapa miskonsepsi terkait aturan UKT sebagaimana diatur dalam Permendik Butristek No. 2 tahun 2024 Dia mengatakan, sebenarnya kenaikan UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru Namun, Nadiem menduga ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena kita yang diberikan mahasiswa tidak akurat Selain itu, muncul dogaan bahwa ada pulas gelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari 5 tahun Hal itu menyebabkan kenaikan UKT dirasa tidak wajar Serta, ada kesalahpahaman bahwa kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa Dan kami, Kemendik Butristek, telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini Dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut Dan kami akan mengevaluasi satu per satu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan adat keadilan dan kewajaran Dan itu yang akan kita laksanakan Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor dan lain yang sudah memberikan kita berbagai masyarakat Jadi ini akan segera kita lakukan Nah, untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan Nanti dari Dirjen Diktif akan menilaskan bijakannya dalam waktu cepat Sekali lagi, terima kasih Sedang lanjutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian mengungkapkan adanya permintaan dari eksmentan Sahrul Yassin Limpo untuk mengirim karangan bunga dan kue ulang tahun Hal itu diungkap protokol air kementan Rinianti Oktarini yang bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR Jakarta Pusat Pada Senin 27 Mei 2024 Dalam keterangannya, Rini mengungkapkan karangan bunga dan kue ulang tahun itu diminta SYL untuk dikirim kepada biduan yang bernama Nayunda Nabila Permintaan ini dalam rangka hadiah ulang tahun untuk sang biduan Permintaan Sahrul Yassin Limpo itu kemudian diteruskan oleh Rini kebagian rumah tangga pimpinan atau RTPKOR Karena itulah Rini mengaku tak mengetahui harga karangan bunga dan kue ulang tahun yang dikirim ke Nayunda Begitupun dengan pertanggung jawabannya, Rini sebagai protokol air Syahrul Yassin Limpo mengaku tak mengetahuinya Sebagai informasi dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK telah mendakwa SYL terkait penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar Total uang tersebut diperoleh Syahrul Yassin Limpo selama periode 2020-2023 Uang itu diperoleh Syahrul Yassin Limpo dengan cara mengutip dari para pejabat S1 di lingkungan Kementerian Pertanian Dalam aksinya, Syahrul Yassin Limpo tak sendiri Ia dibantu ex-direktur alat dan mesin Kementan Muhammad Hatta dan ex-sekretaris jenderal Kementan Kasdi Subak Yono yang juga menjadi terdakwa Selanjutnya, uang yang telah terkumpul di Kasdi dan Hatta digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya Berdasarkan dakwaan, pengeluaran terbanyak dari uang kutipan tersebut digunakan untuk acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain yang tak termasuk dalam kategori yang ada Nilainya mencapai Rp16,6 miliar Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Bakal menghadirkan 8 saksi baru dalam sidang lanjutan perkara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Senin 27 Mei 2024 Diketahui, SJL merupakan terdakwa kasus dengan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan Dalam sidang tersebut, Jaksa KPK menghadirkan keluarga dari Syahrul Yassin Limpo Mereka adalah istri Syahrul Yassin Limpo, Ayun Sri Harahap, dan anak Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo, dan cucu Syahrul Yassin Limpo, Andi Tentri Bilang Jurubicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, keluarga Syahrul Yassin Limpo dihadirkan kemuka persidangan untuk dikonfirmasi dugaan adanya aliran uang yang diterima dari eksmentan tersebut Selain keluarga, Jaksa Komisi Anti Rasuah juga bakal menghadirkan Wakil Bendahara Umum atau Wabendum Partai Nasdem Yang juga staf khusus Syahrul Yassin Limpo saat menjabat sebagai mentan Joyce Triatman dan konting pada Nasdem Tower, Lena Janti Susilo Kemudian staf Biro Umum Kementan Yuli Eti Ningsih, pengurus rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo, Ali Andri, serta Honorer Sekretaria Jenderal Kementan Ubaidah Naban juga turut dihadirkan sebagai saksi Dalam sidang ini, Majelis Hakim juga masih mendengarkan keterangan 8 saksi yang telah dihadirkan Jaksa KPK pada Rabu 22 Mei lalu Mereka adalah Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fajri Jufri Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bekti Subagja Dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementar Republik Indonesia Julf Kifli Kemudian staf Biro Umum dan Pengadaan yang juga staf khusus mentan Rio Nugraha Protokol Menteri Pertanian Rininta Oktarini dan Ketua Tim Ketata Usahaan Sekjen dan staf Ahli Menteri Firmansyah Lalu Direktur PT. HK Cipta Loka dan HK Loka Endra Putra Dan Direktur Sivi Maksima Suaras Budi Fajar Noviansyah turut dihadirkan kembali sebagai saksi Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga Sahrul Yassin Limpo Menerima uang sebesar Rp44,5 miliar hasil memeras anak buah dan direktoran di Kementahan untuk kepentingan pribadi dan keluarga Pemerasan ini disebut dilakukan Sahrul Yassin Limpo Dengan memerintahkan ex-direktur alat dan mesin pertanian Kementan Muhammad Hatta Dan ex-sekjen Kementan Kasdi Subak Yonoh Staf khusus bidang kebijakan Imam Mujahidin Fahmid dan ajudanya Panji Harjanto Baris Krimpolri menangkap caleg DPRK Aceh Tamiang asal PKS Sofian terkait kasus pengedaran narkoba pada Sabtu 25 Mei 2024 Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpolri Brigjen Mukti Juharsa menjelaskan Sofian sempat melarikan diri selama 3 minggu hingga akhirnya masuk dalam daftar pencarian orang sejak Maret 2024 Pelaku sempat beberapa kali berpindah tempat dari kota Aceh Tamiang hingga Medan Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan Penyelidik kemudian mengetahui jika Sofian kembali ke kota Aceh Tamiang dan mendam Baris Krimpolri menangkap caleg DPRK Aceh Tamiang asal PKS Sofian terkait kasus pengedaran narkoba pada Sabtu 25 Mei 2024 Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpolri Brigjen Mukti Juharsa menjelaskan Sofian sempat melarikan diri selama 3 minggu hingga akhirnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak Maret 2024 Pelaku beberapa kali berpindah tempat dari kota Aceh Tamiang hingga Medan Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan Penyelidik mengetahui jika Sofian kembali ke kota Aceh Tamiang dan mendatangi salah satu kedai kopi hingga berbelanja pakaian di salah satu toko Setelah itu Mukti menyebut pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Aceh dan menangkap pelaku ketika masih berada di toko IF Distro Berdasarkan rekaman CCTV dari Baris Krimpolri, terlihat pelaku sempat memilih celana panjang di toko sebelum diamankan pihak kepolisian Pada Senin 27 Mei 2024 sore, Sofian telah dibawa ke Jakarta untuk ditahan di rutan Baris Krimpolri Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia